Terima kasih, Ikana. Saya akan sharing sedikit terkait dengan, ini sebenarnya pengalaman sebelum COVID ya, pas kemudian COVID kita agak off karena tidak bisa masuk ke komunitas lagi, tentang pendidikan dan pemberdayaan perempuan dan anak muda di komunitas adat kepercayaan meratu di Zumba Barat. Tapi mungkin nanti, karena memang ini masih awal, proses ini ketika berlangsung mungkin nanti porsi pendidikannya lebih sedikit dibanding dengan porsi pemberdayaannya. Berikutnya, saya akan bicara sedikit sekilas tentang politik pembedaan antara agama dan kepercayaan Indonesia, karena ini kita akan bicara tentang komunitas meratu, sebuah komunitas kepercayaan lokal. Jadi saya sedikit menyinggung bagaimana kemudian politik pembedaan agama dan kepercayaan Indonesia yang kemudian memberi dampak diskriminasi yang panjang terhadap penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur di Indonesia. Proses ini sebenarnya dimulai jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, sejak zaman penjajahan bahkan kita sudah mengenal proses-proses diskriminasi terhadap penganut agama leluhur atau penganut kepercayaan. Tapi kemudian situasi ini terus berjalan, terjadi ketika Indonesia merdeka, bahkan hingga sekarang. Saya hanya mencatat beberapa poin penting sebenarnya di sini kebijakan negara, banyak sebenarnya. Namun saya akan mencoba melihat hanya tiga atau empat poin penting. Yang pertama terkait dengan undang-undang PNPS tahun 65, di mana kita tahu bahwa ini kemudian sebuah undang-undang yang lahir secara politik untuk merespon ketegangan waktu itu antara kelompok agama dan kalau kita ingat dulu istilahnya aliran kebatinan, yang kemudian banyak tumbuh pada masa orde baru di Indonesia dan itu kemudian melahirkan sebuah ketegangan tersendiri dengan kelompok agama. Nah kemudian hal ini menyebabkan lahirlah berbagai kebijakan negara saat itu banyak sekali, termasuk ada bakur pakem, Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan, dan aliran di dalam masyarakat, dan kemudian juga banyak sekali intimidasi, tuduhan, sesat, dan sebagainya terhadap para penganut kepercayaan. Dan pas ke undang-undang PNPS ini kemudian penganut kepercayaan dikelompokkan secara khusus menjadi kelompok kepercayaan terhadap Tuhan yang mahasiswa. Dia berbeda dengan agama yang kemudian berada di bawah Departemen Agama. Dan pengayat kepercayaan kemudian diatur berbeda macam-macam. Awalnya di Sekretariat Negara, kemudian pindah ke pendidikan, lalu ke kebudayaan saat ini. Nah berikutnya saya lompat kemudian undang-undang atau kebijakan-kebijakan ini tidak banyak berubah, terus berjalan gitu. Lalu di tahun 2006 melahir sebuah undang-undang. Nah sebenarnya ini juga lama karena pada zaman sebelumnya sudah ada pengaturan-pengaturan terhadap Admin Duk dan sebagainya terhadap pengayat kepercayaan. Tapi kemudian ada undang-undang yang diperbaharui lagi di tahun 2006 itu terkait administrasi kependudukan, di mana ini persis sekali mengatur tentang syarat-syarat pernikahan bagi pengayat kepercayaan. Dulu juga mengatur KTP, tapi kemudian KTP sudah dicabut dengan keputusan MK, kemudian yang keluar tahun 2017. Nah di dalam undang-undang Admin Duk yang masih berlangsung sampai sekarang itu, terutama adalah jika seorang pengayat menikah, dia harus melalui organisasi yang terdaftar di pemerintah. Hal ini persis kemudian menyebabkan banyak sekali organisasi pengayat yang memilih atau memang tidak punya tendensi atau tidak punya bentuk sebagai organisasi terdaftar, itu sulit mendaftarkan pernikahan dari para pasangan pengayat. Konsekuensinya adalah ketika hak-hak pidana, hak-hak perdata mereka itu tidak terpenuhi. Misalnya tidak punya akte pernikahan, lalu kemudian dianggap ilegal pernikahannya, lalu anak-anak mereka juga kemudian tidak punya akte kelahiran, atau cuma jika punya akte itu biasanya disebut anak ibu, anak seorang perempuan. Jadi hak-hak perdata itu dirubikan. Namun kemudian ada terobosan besar ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di mana tahun nomor 97 tahun 2016 tentang pengakuan pengayat kepercayaan yang sama dan sejajar dengan, saya tanda kutip ya, agama yang diakuin negara. Karena sebenarnya ini juga masih debatable gitu. Tapi kira-kira agama yang resmi gitu yang ada di Indonesia yang selama ini di minim negara. Namun juga bukan hanya KTP sebenarnya yang diatur, tapi juga dokumen-dokumen lain. Selain KTP, banyak sekali dokumen-dokumen lain yang mesti disesuaikan, termasuk pun adalah mencabut kebijakan-kebijakan negara yang selama ini diskriminatif. Namun meski demikian sebenarnya masih ada catatan pembedaan yang dibuat oleh Duk Capil. Kemudian dia agak melenceng dari keputusan MK, bahwa kemudian sejajar dan sama tadi itu, itu kemudian dibedakan justru. Formnya KTP, kakak, penghayat itu kemudian berbeda dengan agama. Lalu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mestinya agama titik dua kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kemudian di KTP-nya penghayat malah tetap dibedain. Lalu yang ketiga itu juga mengabaikan prinsip non-diskriminasi. Sebenarnya apa yang terjadi di level bawah, misalnya kita lihat Sumba Barat saat ini, menjadi fokus apa yang akan saya bahas dalam kesempatan ini. Implementasi itu juga berjalan lambat terkait sosialisasi dan juga ketidaksiapan infrastruktur pengurusan KTP di tingkat pemerintah daerah. Kemarin saya sempat mengecek kembali sudah berapa banyak yang sudah mengurus KTP-nya, tapi kemudian ada beberapa, tapi sepertinya secara individual. Satu-satu orang yang kemudian melakukannya. Saya ingin flashback sedikit, kemudian praktik yang selama ini terjadi dalam komunitas penghayat kepercayaan meratu di Sumba itu adalah jika mereka ingin memiliki KKK atau KTP, mereka harus menjadi Kristen atau mengisi agama resmi, Kristen atau Katolik misalnya, agar mereka bisa punya KTP. Nah, problemnya kemudian ketika mereka menjadi Kristen itu ada tergerus, ada berkurang kemerapuan mereka. Mereka tidak bisa lagi menjadi lingkar inti dari meratu. Mereka hanya bisa menjadi bagian dari budaya. Tapi warisan meratu, menjadi seorang meratu, menjadi pendita misalnya, itu sudah tidak bisa lagi. Karena mereka sudah dibaptis. Karena kan ketika menjadi Kristen harus dibaptis. Nah, ketika dibaptis artinya mereka keluar dari meratu. Nah, ini juga kemudian menjadi ancaman besar terhadap regenerasi meratu. Nampak lainnya, persis seperti kondisi umumnya, mereka juga sulit mendapat pelayanan kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Termasuk mencatatkan pernikahan penganut meratu itu juga sulit sekali. Tentu saja anak-anaknya juga sulit mendapat KTP. Maaf, akte kelahiran. Selain terkait administrasi kependudukan, sebenarnya juga problem yang panjang adalah situasi kondisi kehidupan masyarakat adat meratu ini akibat diskriminasi panjang, akibat marginalisasi yang panjang, membuat mereka itu berada dalam situasi terbatas. Kondisi terbatas, sumber daya manusianya terbatas, keterampilan dan partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat juga itu sangat terbatas. Hal ini juga berpengaruh sekali kepada penganut generasi muda. Mereka kemudian banyak yang minder, tidak percaya diri, dan enggan menjalankan tradisi leluhurnya lagi. Karena kemudian itu dianggap menjadi hambatan untuk masa depan mereka. Banyak yang kemudian beralih ke Kristen, atau pura-pura menjadi Kristen. Ada ibu yang sempat ngobrol, dia bilang, kami pura-pura menjadi Kristen agar bisa dapat pendidikan, agar bisa mendapat layanan-layanan lainnya. Kondisi yang juga sangat memprihatinkan adalah kondisi perempuannya. Karena sebagai anggota komunitas, mereka kemudian berhadapan dengan diskriminasi negara, tapi sebenarnya di dalam komunitas itu sendiri, perempuan mengalami diskriminasi, peminggiran dan diskriminasi oleh budaya patriar, kemudian menempatkan perempuan berada pada situasi yang subordinat. Sehingga kemudian saya melihat, kami menulis di sini, perempuan mengalami diskriminasi berlapis, bagi anggota individu, maupun yang berhadapan dengan komunitas, tapi juga bagian dari komunitas Meraku sendiri yang berhadapan dengan negara. Berikut. Saya tampilkan, ini adalah foto sedikit, foto kampung Meraku di Tarung dan Wetabara. Ini ada dua kampung berdekatan. Mengapa kemudian kita melakukan sebuah proses penguatan komunitas? Ini penting sekali. Dalam diskusi awal kita dengan para tetua di kampung, mereka bilang penting sekali buat kita adalah meneguhkan kembali sebuah kepercayaan Meraku, kepercayaan yang berdaulat, yang mandiri. Bukan kepercayaan yang terus digerus dari hari ke hari oleh berbagai pengaruh modernitas maupun pengaruh kebijakan-kebijakan lainnya dari pemerintah. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian orang-orang Meraku ini kuat secara sumber kehidupannya? Nah, perempuan, karena kita kemudian masuk melalui perempuan. Ini kemudian bagaimana sumber kehidupan perempuan itu kuat? Dan komunitas yang juga kuat, termasuk misalnya melalui pemberdayaan ekonomi maupun regenerasi budaya pengetahuan tentang Meraku sendiri. Dan yang ketiga, kita juga penting sekali untuk mendorong agar perempuan dan anak muda misalnya di dalam komunitas ini memiliki pengetahuan dan terampilan yang penting sebagai orang yang kemudian melakukan pengorganisiran, melakukan pendampingan terhadap komunitasnya. Nah, yang keempat ini memang juga penting karena kampung-kampung adat Meraku ini kan bisa unik, menarik, dan itu menjadi destinasi wisata dari pemerintah. Ini jadi ironi, karena kemudian mereka semacam objek, objek pariwisata yang harus ditata, dibenarin, benar-benar sesuai dengan pola wisata di Indonesia. Sementara hak-hak mereka sebagai Meraku, hak-hak mereka sebagai warga negara, itu tidak diperhatikan. Ironis. Jadinya kemudian masyarakat berpikir bahwa kami ingin mengelola sendiri desa-desa ini, menjadi kampung wisata misalnya, tetapi dengan tata cara adat Meraku, dengan cara mereka sendiri secara manis. ini juga jadi penting buat mereka. Kami juga melihat bahwa pendidikan dan pemberdayaan komunitas ini memang penting dimulai dari perempuan, karena buat kami perubahan itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga akan turun ke anak-anaknya, meluas ke keluarganya, bahkan berlanjut ke komunitasnya. Ini sebenarnya juga masih belum terlalu lengkap, tapi saya kira kita akan coba sharing sedikit, karena prosesnya juga masih belum panjang, waktu itu masih setahun awal, tapi kira-kira ini semangat kami, kemudian bagaimana melihat keseluruhan kompleksitas masalah di dalam masyarakat, bagaimana kita kemudian membangunnya bersama. Kami kemudian mencoba mengedepatkan metode-metode partisipatif, ada berapa pendekat metode yang kemudian nanti kita gunakan, tapi kira-kira pemikirannya adalah, pertama, semangat melakukan perubahan. Dengan metode partisipatif itu kita percaya akan ada perubahan, karena kemudian masyarakat terlibat untuk melakukan kontrol dalam proses itu. Dan yang kedua, kita juga yakin, dan memang kita percaya bahwa melalui proses-proses yang partisipatif akan ada kesadaran kritis. Karena di dalamnya ada dialog, lalu ada orang akan bicara tentang masalahnya, dan kemudian bagaimana kemudian refleksi atas proses-proses itu. Dan yang ketiga, melalui proses ini juga kita percaya ada ruang yang demokratis, karena kemudian semua orang akan bebas menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapatnya. Kita percaya ketika semua pintu itu dibuka, maka ruang demokrasi itu juga akan tercipta. Dan yang berikut, proses partisipatif ini juga tentu sebagai kritik atas pendekatan pembangunan selama ini yang top-down, di mana kemudian masyarakat jadi sasaran program, tapi tidak dilibatkan dalam proses desain, proses perencanaan, dan sebagainya. Kita juga berharap kemudian ketika masyarakat tumbuh kesadarannya, dia menjadi subjek dari proses itu, maka dia akan menjadi agak perubahan. Dan satu yang penting juga adalah ada kesadaran baru untuk proses partisipatif itu, kemudian menumbuhkan pemikiran kritis, orang akan lepas dari kungkungan nilai-nilai sosial budaya yang membelenggu, terutama tadi nilai patriarki yang subordinat pada perempuan, menjadi lebih adil dan setara. Ketika masyarakat kemudian bicara tentang HAM, bicara tentang gender, mereka kemudian ada kesadaran baru untuk kemudian juga membangun sebuah budaya yang lebih adil dan setara. dan terakhir kemudian kita berubah bahwa proses partisipatif itu akan memastikan penggunaan kapasitas dan sumber daya lokal untuk kebelanjutan. Kira-kira ini, next, siklusnya, kita akan mulai dengan proses pemetaan, kebutuhan, perencanaan, lalu ada proses pengorganisiran, ini akan menjadi hal yang penting sekali di dalam proses pendekatan partisipatif, lalu kemudian agenda-agenda aksi, advokasi, dan proses-proses dokumentasi yang terjadi di dalam komunitas, lalu kita berharap kemudian setelah proses-proses itu berjalan, ada sebuah perubahan di dalam komunitas, sesederhana apapun, itu adalah perubahan yang dicapai oleh komunitas, lalu proses refleksi, refleksi kritis, dan kemudian kembali ke proses awal. Siklus ini tidak harus seperti ini, bisa berubah-ubah, tapi kemudian setidaknya unsur-unsur seperti ini ada di dalam proses. Oke, ini perencanaan, ini ada contoh saja, sebenarnya ini kami meminjam dari metode-metode yang sudah ada, sudah banyak sekali dipakai untuk proses partisipatif kondisi pendesaan, kebetulan kami menggunakan beberapa metode, misalnya analisis mata pencarian, kemudian membuat profil atau sketsa kampung, lalu membuat sejarah kampung, lalu kemudian bagaimana membuat kalender harian, dan sebagainya untuk kemudian membuat kajian, membuat pemetaan, membuat analisis permasalahan mereka, lalu potensi apa yang bisa mereka kembangkan. Nah, seperti ini prosesnya menggali masalah, menggali potensi, dan seterusnya. Ini juga tadi diskusi di komunitas, agenda-agenda yang dijalankan, lalu ini festival kampung, komunitas adalah membangun pendokumentasian terkait pengetahuan tentang budaya kepercayaan meraku, dari generasi tua ke generasi muda. Oke, cara-cara festival di kampung, berikut ini juga teman-teman komunitas, belajar membuat dokumentasi sebagai bagian dari upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka. Lalu perubahan komunitas, ini juga ada di tingkat masyarakat sendiri, di tingkat perempuan, dan di tingkat komunitas juga. Kita berharap ada, kita mencatat ya beberapa proses-proses perubahan, lalu ada regenerasi budaya, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang budaya yang kemudian dicatat oleh generasi muda dari para pemimpin agama atau tua adat, itu dicatat, dibuat dalam bentuk brosur, dibentuk foto dan film. Kemudian juga ada perubahan di level individu perempuan, misalnya mereka punya kesadaran baru, ada inisiatif baru, ada solidaritas di dalam komunitas, lalu juga ada perubahan di level keluarga dan komunitas. Komunitas ini tadinya karena pendekatan pariwisata membuat mereka itu punya daya saingnya, sikap saling curiga, sikap persaingan dalam komunitas, tapi kemudian melalui proses ini ada kesadaran baru di level mereka dan terbangun solidaritas dan juga tidak saling curiga, itu menjadi penting, dan kemudian mereka mulai bekerjasama, terutama untuk menggelar seperti festival kampung tadi, itu kerjasama atau untuk pameran foto di kampung. Jadi itu kerjasama yang mereka buat bersama anak-anak muda dan komunitas lembaga adat. Contoh brosur kampung yang dibuat dari hasil dokumentasi teman-teman, ini mungkin tantangan dan pembelajaran lebih kepada bagaimana kemudian kegiatan ini mungkin tidak berjalan optimal, karena memang juga kita bekerja bersama komunitas, itu banyak sekali agenda mereka di kampung, apalagi agota seperti meratu, selain bekerja di kebun, mereka punya ritual yang terjadi hampir setiap hari, mulai dari kematian, ritual yakin, kepercayaan, perkawinan, dan sebagainya. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri. Lalu kemudian juga kami masih mengalami tantangan ketika di level advokasi struktural, belum maksimal, ini berkaitan arat dengan situasi politik juga di tingkat lokal dan nasional, terkait adminuk dari pengandung kepercayaan. Kita tahu banyak sekali persoalan yang kemudian terjadi, sehingga itu belum optimal, tapi juga di tahun kedua kita berjalan, kita bertemu dengan situasi COVID-19, sehingga kemudian kita melakukan perubahan sistem pendidikan di komunitas yang tadi nyatakan muka, kita mulai dengan mendorong teman-teman pengorganisir lokal, penggerak kampung, itu kemudian melakukan aktivitas melalui online, walaupun tidak mudah, tapi setidaknya mereka tidak berhenti belajar, melakukan pembelajaran-pembelajaran berbanyak jaringan melalui sistem online. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketangkap ceritanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.